Misalnya Buya Yasril ya, itu Ketua Takmir di Masjid Tanah Abang. Nah, Masjid Tanah Abang itu ada namanya Masjid Patahilah di lantai berapa puluh gitu, saya nggak tahu ya. Naiknya aja pake lip gitu. Satu Rahmi dengan Mas Haris, saya baru tahu dia itu salah satu petinggi di Smart Friend misalnya. Ya kantornya di BSD gitu ya. Ada juga peserta yang punya apartemen sampai 10 atau 20 gitu. Nggak banyak, mungkin sekitar 20 ribu aja. Nggak banyak tapi 20 ribu. Iya, 20 ribu ini kan itu peserta PMB gitu. Masya Allah, Tabarakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi dengan Bung Ben, yang biasa di Sapa Bung Ben ya teman-teman. Nah, kali ini pembahasan kita tentang Ormas. Sebelum kita lanjut, saya mau tahu dong, Ormas itu sebenarnya kepanjangannya apa tuh Bung Ben? Jadi Ormas itu orang masjid. Orang masjid. Jadi orang masjid itu berarti orang yang mencintai masjid, orang yang suka di masjid, Orang yang beraktifitas di masjid, itulah Ormas gitu. Oh iya iya. Itu yang dikasih nama itu kayak Lukman. Bikin aja Bung Ben Ormas gitu ya. Masya Allah. Mudah kita bikin orang masjid gitu. Ya komunitas lah. Komunitas. Nah, ngomong-ngomong tentang komunitas. Ormas ini apa sebenarnya Bung Ben? Ya, waktu kita bikin pelatihan di masjid Interpress itu, Bang Sendang, itu ternyata teman-teman tuh pada rindu gitu. Ayolah kita ketemu, ayolah kita ini, misalnya saya pas lagi safar di luar kota, itu pada ngundangin. Ayo Bung Ben mampir ke masjid saya, sila macam. Jadi akhirnya akrab ya, mungkin karena durasi pelatihan itu panjang sekali ya. Kalau dari jam 8 sampai jam 1, jam 2 malam ya. Itu akhirnya teman-teman jadi akrab. Ya, supaya untuk mengikat uhwah itulah kemudian, yaudahlah kita bikin Ormas deh gitu kan. Karena kan pesertanya kan kebanyakan pengurus masjid. Nah, kalau pengurus masjid itu kan agak susah kita ajak berjamaah, kita ajak bareng-bareng kan. Nah, kalau orang masjidnya kan jelas gitu ya, ada orangnya gitu ya. Nah, orang-orang masjidnya adalah sahabat masjid, sahabat-sahabat orang teman-teman yang sudah pernah ikut pelatihan di Masjid Enterprise. Gitu. Oke. Ini kan banyak nih orang yang ikut ya Bung Ben ya, tentang Ormas. Biasanya kalau saya dengar tentang Ormas itu kan kayak sebuah organisasi biasa ya Bung Ben. Nah, kalau untuk isinya tuh, gimana tuh Bung Ben? Ya, dia baru komunitas nih Bang Sandang. Jadi, bukan organisasi, kalau disebut dengan organisasi kan masih ada aktenya gitu ya. Ada legalitasnya, ada Kopsurat, ada Stempel, ada Sekretariat. Nah, Ormasnya nggak ada ya. Seperti kalau Iwang Falso ada orang Indonesia OI. Nah, itu gimana? Ya kan? Ya, komunitas aja. Orang yang merasa sayang dengan masjid, suka dengan masjid, ya dia Ormas gitu. Jadi, nggak ada apa namanya, nggak ada aturan, nggak ada... Ya, komunitas lah gitu. Sebuah, bukan organisasi juga. Jadi, makanya Ormas ini kan kadang-kadang orang menyebutnya sebagai organisasi masa gitu ya. Ya, Ormas ini orang masjid ya. Orang masjid ya seperti orang Indonesia, orang Malaysia, orang Vietnam gitu ya kan. Ini orang masjid gitu kan. Jadi, bangsa itu adalah bangsa masjid gitu. Masya Allah. Nih, Bung Ben. Ormas ini kan kalau sebuah komunitas biasanya itu bingung orang mau ngumpulannya kayak mana. Karena loyalitas sebuah organisasi itu ada, Bung Ben. Tapi kalau untuk komunitas ini kan hanya sebatas kumpul-kumpul. Nah, gimana cara biar mereka itu bertahan dengan situasi di mana ini hanya sebatas komunitas? Apa program di dalamnya? Ya, kita menekankan ke teman-teman yang pernah ikut perhatian itu seperti tadi yang kami sampaikan, Bang Sandang. Jadi, kita yang butuh Ahmad Soleh, kita ini butuh kebaikan, kita ini yang butuh teman, kita ini yang butuh pemimpin. Bukan orang lain, bukan Allah yang perlu, bukan agama ini yang perlu, bukan masjid yang perlu, kita yang perlu. Jadi, ya monggo inisiatif saja. Ya kan? Ayo berbuat sebaik dengan sesama. Nah, akhirnya teman-teman itu kemudian terdorong. Ini karena sering bertemu di Zoom ya, mereka kemudian satu rahmi. Ya kan? Kemudian, yuk bikin ini yuk, bikin ini yuk, yuk kunjungan ke masjid ini yuk, yuk kunjungan ke masjid sana yuk. Ya yuk, gitu kan? Pada berangkat sama-sama. Ya gitu aja. Jadi, nggak ada program kerja gitu ya. Nggak ada misi dan visi itu nggak ada gitu. Ya jalan aja gitu. Jadi, silahkan teman-teman peserta masjid enterprise, pelatihan itu melaksanakan kegiatannya beramal baik ya dengan sesama peserta. Ya sudah, itu aja. Itulah komunitas. Jadi, nggak ada aturan macam-macam gitu. Nggak ada juga, apa namanya, tuntutan macam-macam. Silahkan digunakan. Silahkan beramal soleh menggunakan orang masjid. Gitu kira-kira. Masya Allah. Ini, Bung Ben, ngomong-ngomong tentang ormas. Penasaran juga nih, adakah cerita unik dengan orang-orang ormas ini sehingga mereka itu ngerasa butuh ormas ini? Ya, sebenarnya yang mereka butuhkan itu adalah agama ini, din al-islam ini. Ya, kita butuh din al-islam ini. Ya, ormas ini kan hanya wasilah saja. Jadi, biar ya teman-teman yang pernah ikut perhatian, ya kita sebut dengan orang masjid gitu ya. Jadi, karena ikatan uhwah itu bukan di ormasnya, tapi di uhwah islamianya. Banyak cerita unik ya. Misalnya, saya sempat setelah agak reda-reda COVID ini kan, saya diminta ke lukun kadang-kadang, Bung Ben, dilihat tuh teman-teman masjid ya. Saya sabar lah ke Jakarta. Itu nggak mau ngasih tahu. Tiba-tiba dikasih tahu tuh, itu dari pagi sampai pagi lagi saya nggak berhenti-berhenti tuh. Itu jalan dari masjid ke masjid gitu kan. Dan setiap masjid tuh, Masya Allah, itu nyajikan makanan, pulang-pulang tuh perut terasa terik sekali gitu ya. Ada juga pernah saya sabar itu di Jakarta ya, di Tangerang ya. Itu teman-teman tuh berlomba-lomba untuk melayani. Kita jadi nggak enak gitu ya. Lalu ketika, Bung Ben nginap di mana? Ya, saya nginap di SDM. Nah, kalau misalnya ini ada apartemen silahkan dipakai semaunya, selama-lamanya. Itu tuh sering terjadi. Kadang-kadang mobil tuh kosong isinya ya. Pulang-pulang tuh udah penuh kan. Entah apa-apa yang dikasih oleh teman-teman mas. Itu bentuk hibun ya, bentuk kuah yang Masya Allah nggak ternilai mas. Jadi kalau misalnya yang lain-lain sih, saya pikir nggak ada. Tapi rasa sayang, rasa cinta, rasa persaudaraan itu betul-betul luar biasa. Nah, misalnya di beberapa teman yang juga cukup unik, mereka bikin inisiatif sendiri. Mas hari misalnya di Tangerang Selatan itu, setiap Sabtu itu keliling-keliling masjid. Apa yang misalnya kami bantu nih? Ya, bikin bayi tulmalnya, entah bikin kajian, entah bikin memperbaiki manajemennya, atau mungkin keliling-keliling untuk menjelaskan apa itu Masya Judah Allah. Dan mereka semua bergerak sendiri. Nggak ada disuruh, nggak ada apa-apa ya. Mereka butuh sendiri kan? Nah, ketika dia dapat amal soleh kan, dia akan dapat feedback sendiri. Lebih mulia, lebih tenang hidupnya. Itulah pahala, itulah kebaikan gitu. Kita nggak pakai suruh-suruh ini, jalan ini pakai uang sekian, nggak pakai gitu. Ya, silakan dong, Bu. Dipakai gitu. Ilmunya sudah dikasih semua, silakan disebarkan. Gitu kira-kira. Mukanya ya, luar biasa. Oke, Bung Ben. Ini kan ormas ini random ya? Iya. Masalah pekerjaan. Ini bisa Bung Ben ceritakan, apa sih latar belakang pekerjaan mereka? Iya. Nah, ini agak unik memang. Kalau Paskas itu kan, tahun 2012 itu banyakkan anak-anak muda ya. Kemudian, teman-teman baru hijrah. Nah, teman-teman ormas ini kan, dia sudah punya masjid ya. Kemudian juga, masjidnya juga tuh masjid yang besar-besar ya. Di kota gitu ya. Kemudian, apa namanya, bahkan sudah punya aset, punya jaring di mana-mana. Nah, jadi mereka ini secara ekonomi mapan betul ya. Bahkan ada yang sangat kolomerat lah gitu ya. Peserta ormas ini. Mereka juga aktif sosial, punya pengaruh ya. Pengaruh besar minimal di lingkungan sekitar masjidnya. Kemudian juga punya alat ya, punya otoritas untuk mengelola masjid gitu ya. Jadi, dia sudah punya istana, sudah punya kantor gitu ya. Sudah punya tempat untuk beraktifitas. Kemudian, kebanyakan juga itu di berapa kasus ya, itu teman-teman itu mengelola masjid. Yang masjid ini di tempat strategik gitu, Bang Sandang. Ada itu, misalnya Buya Yasril ya, itu ketua takmir di masjid Tanah Abang. Nah, masjid Tanah Abang itu ada namanya masjid patah hilah di lantai berapa puluh gitu, saya nggak tahu ya. Naiknya aja pakai lip gitu. Wih, masjidnya pakai lip? Iya, pakai lip. Naik ke atas itu, di puncaknya itu ada masjid patah hilah. Nah, itu mereka, beliau ini, Buya Yasril ini pedagang di masjid Tanah Abang. Dan ketua asosiasi pedagang Tanah Abang. Saya pernah tanya, Buya, berapa jumlah pedagang di Tanah Abang itu? Beliau jawab, nggak banyak, mungkin sekitar 20 ribu aja. Nggak banyak, tapi 20 ribu. Iya, 20 ribu ini kan, satu kecamatan ya. Nah, itu takmir, itu ormas, ya itu peserta PMB gitu. Masya Allah, tabarakallah. Jadi, orang seperti ini banyak sekali. Ada juga, misalnya mas Haris, saya nggak tahu. Soring nanya-nanya di masjid, saya pikir, ya ini biasa lah gitu ya. Setelah saya soan ke sana, saya turahmi dengan mas Haris, saya baru tahu dia itu salah satu petinggi di Smart Friend misalnya. Ya, kantornya di BSD gitu ya. Ini banyak sekali yang seperti ini. Terus ada juga sempat peserta PMB itu, saya nggak tahu siapa latar belakangnya, ya tiba-tiba dokter yang punya klinik banyak gitu kan. Itu banyak banget. Ada juga peserta yang punya apartemen sampai 10 atau 20 gitu. Itu sering terjadi, kita nggak tahu itu. Karena Zoom, kita nggak tahu, nggak sempat TikTok-an gitu ya. Ada juga yang dari pengurus-pengurus organisasi besar ya. Ya, lembaga-lembaga filantropi yang kita juga nggak paham. Nah, belakang ini juga banyak kampus ya. Saya berapa kali itu berdiskusi intensif, saya pikir beliau itu adalah orang ya seperti kita anak muda itu ternyata seorang ulama besar, dokter, peradaban gitu kan. Masya Allah. Dokter syariah gitu kan. Ya, lulusan dari Pakistan, lulusan dari Madinah. Itu semakin banyak sekarang ini. Banyak yang ngomongnya saya ya. Untungnya saya nggak tahu, jadi nggak takut juga ngomongnya gitu. Itu semakin banyak. Nah, terus apa namanya, ya tadi ada kalangan ini ya, kalangan atipis juga sudah mulai semakin banyak. Atipis ini terakhir ini saya diminta untuk bicara kemasjitan oleh teman-teman di kami ya. Jadi kami itu, kami pusat. Kami itu apa sih, keluarga, apa sih, kesatuan aksi masyarakat muslim ya. Dari pusat tadi baru juga ngontak. Ya kan, kemudian beberapa pesan tren sekarang sudah mulai intens juga. Sudah mulai sweet. Nah, ada lagi fenomena yang baru itu. Konsultan. Konsultan. Jadi saya juga nggak tahu. Kemarin ada Cosrids One. Saya ketemu di Jogja. Bumba yang kenalin saya Cosrids One. Oh iya, saya alumni PMB. Masya Allah. Terus saya diskusi-diskusi ternyata, beliau adalah konsultan yang sangat terkenal di kota Malang. Sudah berapa puluh itu yang dibinanya. Dan tokoh gitu ya, tokoh masyarakat. Dan sekarang itu beliau itu keliling-keliling itu ngajakin perusahaan bikin masjid gitu. Bahkan merubah perusahaan itu menjadi masjid. Perusahaan merubah jadi masjid. Itu Cosrids One di Malang. Saya juga, saya langsung minta maaf. Cosrids One mohon maaf, saya nggak menyapa. Saya nggak tahu peserta. Jadi akhirnya akrab gitu. Akrab. Itu Cosrids One juga sekarang bantu di Masjid Enterprise untuk mengembangkan Baitulmar. Nah, itulah kira-kira latar belakang dari pengurus masjid ya. Mereka muda, ada yang masih remaja, ada yang sudah sepuh kayak Wiaset itu umurnya sudah 70an tahun. Kemudian juga ada yang perempuan, sekarang mulai banyak ya. Perempuan-perempuan itu aktivis yang menggunakan masjid sebagai sarana perjuangannya. Ada berapa lah. Trendnya semakin banyak pesertanya. Itu ada yang dari Jambi itu sejak masjidnya nggak ada listrik, sampai sekarang sudah ada listrik. Itu juga peserta TMD. Allah, luar biasa. Itu ibu-ibu ya. Gitu kira-kira masanya. Wih, luar biasa. Ini kalau ngomong-ngomong masalah Ormas ini, Bung Ben. Saya mungkin bangga jadi Ormas. Pasti bangga. Ya, karena masjidnya Allah kan gitu. Nah, ngomong-ngomong tentang Ormas tadi, Bung Ben. Ini kan kalau kita sudah melihat perkembangan Ormas ini kan luar biasa ya, Bung Ben. Ini gimana sistem daftar ke Ormas ini, Bung Ben? Ya, nggak ada daftar. Pokoknya teman-teman mau cinta masjid, pengurus masjid ya jadi Ormas gitu. Ormas ini nggak ada, bukan organisasi yang seperti asosiasi ya. Misalnya kayak komunitas kendaraan bermotor, ada kartu anggota KTA, nggak ada. Ya, ini baru komunitas ya. Wallahu'alam nanti teman-teman akan ngelola Ormas seperti apa, tapi ini sekedar komunitas saja. Ya, siapapun boleh menggunakan ini sebagai media untuk satu rahmi. Jadi, nggak ada aturan baku gitu ya. Tapi saya juga berharap teman-teman kalau ingin belajar semakin mencintai masjid, ya ayo belajar bersama di Masjid Enterprise gitu ya. Ikut seminarnya, ikut perhatiannya, nanti biar tahu bahwa ya memang kita mau nggak mau ya, harus mencintai masjid. Karena memang siapapun yang terpaut di Masjid ini, insya Allah akan lindungi kita saat hari kiamat nanti. Alhamdulillah. Alhamdulillah teman-teman, kita udah dengar apa itu Ormas dari Bung Ben, dan kita sudah tahu. Nah, banyak sekali hal-hal yang tidak diduga sama Bung Ben, sampai akhirnya sekarang pergerakannya luar biasa. Nah, ini mudah-mudahan teman-teman di luar sana, kisah ini menginspirasi semuanya. Jadi, ketika kita tahu tentang Ormas, kita bangga harus paham betul bahwa Ormas ini adalah kerjaan yang sangat mulia. Karena ini kerja untuk Allah. Nah, Alhamdulillah. Teman-teman, saya Rie, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!